bagi anak-anak kita. Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau INOVASI adalah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang dimulai sejak tahun 2016. Inovasi bertujuan untuk mencari tahu pendekatan apa yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa, khususnya terkait dengan pembelajaran literasi, numerasi, dan pendidikan inklusif. Mengakui bahwa banyak organisasi sudah melakukan program pendidikan yang bermutu, inovasi menggandeng LPTK dan organisasi kemasyarakatan dalam mencapai tujuannya. Nah, untuk membuka acara hari ini, mari kita saksikan sambutan dari perwakilan kedutan besar Australia, Ibu Michelle Lowe, selaku counselor Human Resources yang telah bergabung bersama kita dari Canberra, Australia. Ibu Michelle Lowe, the floor is yours. Thank you very much. Selamat pagi, everyone in Indonesia, and good afternoon to everyone in Australia. On behalf of the Australian government, I would like to welcome you all and thank you all for attending today's Partnership for Learning online event. Australia believes education quality is of great importance to both Australia and Indonesia, contributing directly to human development and a healthy and productive society and workforce. The Innovasi program is an important partnership between the governments of Australia and Indonesia, working with schools, teachers, and local government officials in diverse classrooms and schools across the country. Innovasi aims to strengthen the quality of teaching and learning, specifically in literacy, numeracy and inclusion. It does this by understanding what does and doesn't work to improve learning outcomes, supporting locally driven solutions to learning challenges. An important part of Innovasi's approach is also the broader sharing of good education practices so that as many education stakeholders as possible can improve their own policies and practices and know what works well and in what context. Collaboration is key in improving education quality and these improvements can only be sustained when working together with education organizations and partners in the broader Indonesian education ecosystem. Whether they be from government, civil society, or the private sector. This event today celebrates that collaboration. It has been more than one year since Innovasi and 21 grantee partners consisting of CSOs, NGOs and teacher training institutes worked together with the district government and other stakeholders to improve educational outcomes and student learning in Indonesia. The current situation with COVID-19 where schools are closed and children are learning from home presents an unprecedented challenge for all stakeholders in the education sector including children and parents themselves and again one stakeholder alone cannot find the solution for this challenge. The same strength and collaboration is needed to help navigate the way forward. Over the next two hours I'm looking forward to hear the results and achievements of the partnerships and in navigating the way forward I'm also looking forward to hearing the insights on some of the approaches and strategies implemented to help students and parents cope with the challenges of learning from home. In the spirit of National Education Month the Partnership for Learning event is really well timed. We hope that this event encourages learning from your combined experiences and networks perhaps identifying different ideas and approaches that could be adopted and used in different local context. I hope you all enjoy today's program. Thank you very much. Thank you very much. Ibu Michelle Lowe bergabung dari Canberra Australia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kedua pada pagi hari ini dari Direktur Program Inovasi Bapak Mark Heard. Kepada Bapak Mark Heard kami persilahkan. Selamat pagi semuanya Pak Bayu, Pak Toto Selamat pagi Pak Vasli, Bu Ela teman-teman semua perkenankan saya atas nama inovasi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya Bapak dan Ibu sekalian di acara Partnership for Learning ini yang bertemakan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan literasi, numerasi dan inklusi. Bekerja erat dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama inovasi bekerja untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan pembelajaran terutama yang berkaitan dengan literasi, numerasi dan inklusi baik itu di kelas maupun di sekolah. Kolaborasi dan menjalin kemitraan adalah bagian inti dari pendekatan yang inovasi lakukan. Berkelaborasi langsung dengan pemangku kepentingan daerah termasuk guru kepala sekolah pengawas pemangku kepentingan kunci di masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah inovasi pun pekerja mengeksplorasi dan memahami konteks di daerah dan kemudian merancang dan menguji solusi yang dianggap menjanjikan. Kolaborasi dan menjalin kemitraan ada bagian intri. Melalui acara ini kami memakai kolaborasi dengan 21 dari mitra grantee kami dan juga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di kegiatan ini dari 17 kabupaten di 4 provinsi tempat kami bekerja yaitu Kalimantan Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Setelah lebih dari 1 tahun kegiatan kami sangat bangga melihat hasil-hasil yang positif dan sangat mengembirakan. Salah satu hasil yang sangat membanggakan contohnya adalah meningkatkan kemampuan literasi bagi kelompok siswa yang kelas rendah di 4 provinsi. Di NTT misalnya data kami menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa meningkat dari 22% menjadi 53% luar biasa. pada angka hasil belajar siswa kegiatan kemitraan juga telah berhasil memperkecil jurang antara siswa berkebutuhan khusus dan siswa lainnya. Yang tadinya 17% menjadi hanya 4%. Hasil-hasil ini memberikan inspirasi bagi saya dan saya kira kita semua dan saya ingin memberikan ucapkan ucapan selamat bagi seluruh mitra ganti dan pemangku kepentingan yang terlibat. Saya tidak sabar ingin mendengar lebih banyak lagi dari seluruh presenter dan narasumber hari ini. Penting bagi kita untuk saling belajar dari pengalaman tantangan dan pembelajaran yang dibagikan dan mengidentifikasi praktik-praktik yang serupa. Karena hanya dengan berkolaborasi sebagai bagian dari koalisi atau gerakan menuju suatu perubahan. Kita dapat mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia yang cukup kompleks. Satu tantangan yang dihadapi sektor pendidikan saat ini adalah pandemik 19. Di mana siswa harus belajar dari rumah. hal ini memberikan tantangan bagi siswa orang tua guru kepala sekolah dan juga pemangku kepentingan masyarakat dan pemerintah di tingkat daerah dan nasional. Ini membawa saya kembali kepada pentingnya kolaborasi. Karena hanya melalui kolaborasi kita bisa menemukan jalan tetap maju ke depan. Saya pun juga ingin mendengar kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh mitra kami untuk mendukung siswa untuk belajar dari rumah. Saya yakin kita semua akan dapat saling belajar dari satu sama lain pada acara ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk seluruh mitra dan pemangku kepentingan untuk berbagai pencapaian dalam meningkatkan kualitas pendidikan. khususnya dalam bidang literasi numerasi dan inklusi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Itu tadi. Terima kasih Pak Mark Heward Direktur Program Inovasi dan sebelumnya tadi ada sekali lagi Ibu Michelle Law dari Human Development Australian Embassy. Kita senang mereka berdua hadir pada pagi hari ini. Nah hadirin sekalian para pelaku pendidikan inspiratif akan segera hadir di tengah-tengah kita dalam acara ini. namun sebelumnya mari kita saksikan beberapa video yang menunjukkan upaya kolaborasi yang terbukti mampu meningkatkan kemampuan siswa di bidang literasi numerasi dan juga pendidikan inklusif. Inilah kisah-kisah dari provinsi NTB NTT Kalimantan Utara dan Jawa Timur di mana program kolaborasi selama ini dilaksanakan. Kita ikuti video pertama mengenai literasi kita saksikan bersama. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Amanat ini tentunya terkait erat dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan berdampak pada terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten dan berakhlak mulia. Melalui program inovasi untuk anak sekolah Indonesia atau inovasi, pemerintah Indonesia dan Australia sejak tahun 2016 telah bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama program ini berupaya menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa kelas awal di berbagai daerah di Indonesia terutama dalam bidang literasi dan numerasi serta pendidikan inklusif semua demi pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia Sejak tahun 2018 inovasi memulai kemitraan dengan 21 LSM LTTK dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia Mitra-mitra tersebut meliputi Inisiatif ini menjadi upaya untuk mendorong pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia khususnya di empat provinsi Mitra Inovasi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Utara dan Jawa Timur Bidang-bidang yang menjadi fokus utama program yang diimplementasikan selama 9 hingga 12 bulan termasuk pelatihan guru dalam hal kemampuan literasi dan numerasi dasar kepemimpinan sekolah yang berpihak pada pembelajaran pendidikan inklusif pemberdayaan orang tua dan keterlibatan masyarakat perpustakaan dan buku ramah anak dan beberapa inisiatif lainnya yang dilakukan guna memperkuat kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas awal sekolah dasar madrasah ibtidaiyah misalnya transisi bahasa pengantar pembelajaran di kelas awal lewat kemitraan tersebut berbagai pelatihan dan pendampingan pun dilakukan untuk para guru kepala sekolah dan pengawas di tingkat gugus melalui penguatan kelompok kerja guru atau KKG dan kelompok kerja kepala sekolah atau KKKS orang tua dan masyarakat pun turut dilipatkan dalam menjawab berbagai tantangan pada bidang literasi kolaborasi kemitraan ini berusaha untuk meningkatkan budaya membaca dan tingkat keterampilan membaca anak-anak Indonesia terutama untuk kategori kelas awal yakni kelas 1 hingga kelas 3 sekolah dasar yang masih rendah seluruh program fokus pada penguatan pendidikan sesuai dengan tantangan pendidikan yang dihadapi di masing-masing daerah di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara misalnya inovasi berkolaborasi dengan organisasi seperti Litara dan One Person One Book untuk mempromosikan budaya membaca melalui kampanye membaca untuk kesenangan atau Reading for Pleaser Campaign dan pendirian pojok baca atau pusat bacaan masyarakat atau PBM di dekat sekolah Mitra lainnya seperti Universitas Negeri Makassar mengembangkan modul pelatihan literasi dan berupaya membangun sinergi antara para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk peningkatan literasi di jenjang pendidikan dasar melalui pelatihan literasi terpadu sementara di Sumba Timur Nusa Tenggara Timur inovasi bermitra dengan organisasi seperti Taman Bacaan Pelangi atau TBP untuk menumbuhkan kebiasaan membaca siswa melalui penirian perpustakaan ramah anak dan penyediaan buku berjenjang dan yayasan suli nama untuk pengembangan media pembelajaran berbasis bahasa ibu dan peningkatan kapasitas guru dalam pemanfaatannya hasilnya terlihat perkembangan yang menggembirakan seperti proses pembelajaran di kelas yang tidak lagi berfokus kepada guru tapi pada siswa situasi kelas juga lebih kondusif dalam mendukung minat belajar siswa selain mengalami perubahan praktik mengajar pengetahuan guru terkait subject matter juga meningkat secara umum seluruh daerah mengalami peningkatan hasil belajar literasi siswa daerah dengan kondisi awal yang rendah cenderung mengalami peningkatan nilai siswa di seluruh lokasi program pun semakin baik berkat orang tua yang semakin memberikan dukungan termasuk menyediakan bacaan yang sesuai di rumah hadirnya perpustakaan di sekolah di Pulau Sumba NTT turut mendorong perubahan minat baca siswa di seluruh kabupaten yang mendapat bantuan pembangunan perpustakaan minat baca siswanya meningkat di Kalimantan Utara para orang tua memandang ketersediaan perpustakaan atau Taman Bacaan Masyarakat atau TBM di lingkungan sekitar rumah sangat mendorong meningkatnya minat baca siswa anak-anak di daerah yang kerap menghadapi tantangan saat membelajaran karena kendala bahasa sekarang bisa mengikuti pelajaran dengan baik hal ini seiring meningkatnya kemampuan guru dalam menggunakan metode transisi penggunaan bahasa daerah ke bahasa Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan pada bidang literasi program kolaborasi yang dilakukan telah berhasil meningkatkan budaya membaca dan keterampilan membaca anak terutama bagi anak-anak di kelas awal-awal sekolah dasar setelah menyaksikan video tadi kami segera meminta tanggapan tentang program kemitraan dan pembelajaran kita mulai dari Bapak Umbu Lili Pekuali STMT Wakil Bupati Sumba Timur NTT Pak Umbu apa tanggapannya Pak mengenai video tadi baik selamat siang Mas Bayu tadi seperti apa yang sudah ditampilkan dari inovasi kaitan dengan apa yang sudah dilakukan di tempatan Sumba Timur secara garis besar kami gambarkan bahwa program inovasi ini sangat-sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan khususnya di jenjang pendidikan SD kami menyadari bahwa angka kemampuan literasi siswa di Sumba Timur ini adalah termasuk yang rendah dibandingkan dengan provinsi yang lain maupun sederatan seprovinsi Nusa Tenggara Timur dengan masuknya program inovasi ini saat ini kami rasakan bahwa ada beberapa hal yang dapat kami pelajari dari kerjasama mitra-mitra inovasi yang selama ini membantu kami dalam menuntaskan persoalan literasi selama ini pemerintah daerah memang fokus utamanya juga adalah pengembangan sektor pendidikan tetapi fokus yang kami lakukan selama ini sebelum kami bekerjasama dan program pasir lebih kepada penyediaan sarana-pasarana kemudian bagaimana meningkatkan atau menambah ketersediaan tenaga pendidikan tetapi justru dengan melakukan kerjasama dan inovasi kami mendapatkan pengalaman bahwa peningkatan kualitas siswa itu sebetulnya dapat ditelakkan dengan program-program yang sebetulnya lebih menyentuh pada mutu pendidikan antara lain penguatan kapasitas buruh manajemen kepala sekolah pelibatan orang tua serta bagaimana kita menyediakan sarana terutama buku-buku yang membantu siswa untuk lebih tertarik dalam meningkatkan kemampuan khususnya kemampuan literasinya inilah yang kami rasakan kerjasama apa hal positif yang kami rasakan saat program inovasi ini ada di Kabupaten Sumbat Timur hal yang kami rasakan itu khususnya kaitan dengan kemampuan tenaga pendidikan khususnya guru dalam dalam upaya untuk siswa-siswa di tingkat dasar khususnya kelas awal ini tertarik dan beraktifitas di dalam ruang kelas dengan model pengajaran yang diajarkan oleh mitra salah satunya oleh sulinam dalam bentuk siswa-siswa yang kelas awal ini rata-rata masih ada yang menggunakan bahasa ibu bahasa daerah yang belum fasi berbahasa Indonesia tetap berada di ruang kelas yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia inilah yang dilakukan oleh mitra inovasi dengan bagaimana memberikan pemahaman kepada para guru untuk juga bisa menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar awal sehingga siswa-siswa ini tidaklah merasa asing saat masuk pertama di ruang kelas yang berikut yang diajarkan juga adalah bahwa bagaimana untuk membawa atau untuk nuansa kelas ini terasa menyejukkan dan tidak asing bagi anak-anak melihat dalam rekaman video itu bahwa anak-anak begitu beraktifitas dan tidak seperti ruang kelas sebelum kami bekerjasama dengan mitra inovasi ruang kelas itu hanya dihiasi oleh gambar pahlawan misalnya atau gambar peta tetapi tadi ditampilkan bahwa ada hasil kreativitas siswa yang mana itu ditempel di dindingnya sehingga anak-anak betul-betul merasa bahwa mereka menjadi bagian yang belajar baik Pak Umbu baik terima kasih tanggapannya karena saya ingin memberikan kesempatan yang kedua untuk Bapak Haji Jamaluddin Saleh SPD Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara juga sama apa tanggapannya Pak Jamaluddin dengan video tadi setiap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagus Salam warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua yang kami hormati Pak Ibu Michal Low di Australia kemudian Mr. Mark Hewood senior saya Pak Mas بنjalal luar biasa selalu mendampingi kami kemudian Mas Mayu terutama juga kemudian dari Bupati Sumbah, Pak Umbu Pak Arsona dan Pak Babang dan semua yang hadir di FIKON ini kami berbangga sekali dari Kementerian Utara diberikan kesempatan masuk dalam FIKON ini karena jarang-jarang dan sangat tidak terlihat di dalam peta gitu, tapi ketika program literasi ada di Gawetan Bulungan ternyata di Kalimantan Utara itu sudah ada menunjukkan petanya bahwa program dalam hal meningkatkan minat belajar Indonesia secara nasional bahwa Bulungan masih menyumbangkan atau Kalimantan Utara menyumbangkan hal yang sangat luar biasa kepada pemerintah nasional pada umumnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Australia yang telah memberikan programnya kepada kita melalui program inovasi terutama yang lebih khusus adalah literasi, numerasi, dan inklusi yang pada saat ini kami laksanakan adalah literasi kelas awal yang dulunya kami laksanakan mulai tahun 2017 kemudian selanjutnya kami meningkat lagi sampai ke program literasi yang kelas tinggi dan mohon maaf kami sampaikan pemerintah Kabupaten Bulungan sangat-sangat berterima kasih terhadap program inovasi ini karena menurut kami ini adalah satu-satunya yang memberikan semacam konteksi positif terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Bulungan terutamanya tentang hal output dari anak-anak kami mampu bersaing dengan provinsi yang lain atau kabupaten lain yang dulunya kami sangat-sangat tertinggal sekali dengan adanya masuk inovasi dan ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa mohon izin Pak Pasti Pak Pak Beliau ini memberikan semangat dan inspirasi kepada kami waktu beliau datang berkunjung kepada kami bahwasannya komponen yang harus kita hidupkan dalam hal memberikan kontribusi positif terhadap suatu program literasi ini tidak lain tidak bukan pront terdepan adalah KKG disitu beliau memberikan semangat kepada kami bahwa KKG harus kami hidupkan yang selama ini tidur nah sehingga kami hidupkan sehingga pada saat ini kelompok kerja guru kami tidak lagi membicarakan yang namanya klis seperti program mengajar RPP PROTA PROSEM PROMIS dan seterusnya jadi disana mereka bertemu setiap minggu setiap minggu bertemu jika ada kendala mengajar di lapangan atau di kelas nah kemudian mereka disana bertemu kemudian mencari solusi lokalnya bagaimana solusi lokal karena setiap geografis kami ini agak berbeda ada yang di perkotaan ada yang di pedalaman sehingga persamaan persepsi tentang produk yang dihasilkan dalam metode dan pembelajarannya sangat gitu sekali karena mengenak pada sasarannya nah ini yang dititipkan kepada kami tentang oleh Pak Profesor Pak Sikalal bahwa kami sudah menemukan ruhnya bulungan sudah menemukan ruhnya bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan bulungan kemudian menengkapi video yang tadi memang apa adanya disampaikan disana bahwa tidak lain dan tidak bukan dalam hal tanggung jawab pendidikan ini merupakan tanggung jawab semuanya tanggung jawab apapun ini sesuai dengan undang-undang tahun 2003 tentang pendidikan nasional sistem pendidikan nasional pasal 54 maka memang kami pada saat pada saat dibimbing oleh inovasi sangat membawa sesuatu hal yang sangat luar biasa karena kami sempat berkolaborasi dengan Litara OPOP dan juga melalui kampen membaca yaitu Reading for Pleasure kemudian juga ada satu yang menarik bagi kami bagian lokalnya bahwa kami melibatkan semua komponen atau unsur di dalam kepemerintahan salah satunya adalah DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ini kami libatkan dan ini sudah mulai berjalan dan Alhamdulillah sudah setiap desa itu satu taman bacaan masyarakat dan sudah kami susun regulasinya dan ini sudah disetujui oleh Pak Upati dan ini memberikan saya yakin karena disana nanti ketika sekolah ingin mengadakan semacam pembelajaran maka sekolah disana menemukan sebuah daftar anak yang tidak mampu atau yang ada yang mampu dan seterusnya maka akan diteruskan ke TBMD yang ada di sekitar desa dimaksud atau sekolah dimaksud jadi baik Pak Jamaludin Pak Jamaludin terima kasih tanggapan dan cerita-ceritanya tapi kami sudah mendapatkan gambaran bagaimana ini semua sebenarnya kolaborasi yang menarik dan bisa diteruskan mudah-mudahan begitu nah luar biasa tadi sudah Pak Jamaludin Saleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dan sebelumnya Bapak Umbu Lili Peku Wali Wakil Bupati Sumba Timur NTT sudah memberikan tanggapan saya punya video kedua kali ini mengenai numerasi kolaborasi untuk meningkatkan numerasi di sekolah-sekolah Indonesia kita ikuti video berikut ini Matematika merupakan pelajaran yang cukup berat karena siswa umumnya sulit memahami logika perhitungan dan materi pembelajarannya akhirnya matematika pun jadi momo yang menakutkan bagi siswa ini bukan masalah yang hanya ditemui di Indonesia saja matematika dianggap pelajaran sulit di banyak belahan dunia lainnya program inovasi untuk anak sekolah Indonesia atau inovasi pun mencoba membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan mengatasi tantangan pembelajaran tersebut khususnya di jenjang pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 3 sekolah dasar dan madrasah iftidaiyah perlu ada penguatan kapasitas guru terhadap materi yang akan mereka ajarkan guru juga perlu memperluas wawasan yang diperlukan dalam mendukung siswa memahami konsep matematika sejak tahun 2018 kolaborasi inovasi bersama mitra LSM LPDK dan organisasi kemasyarakatan pun dilakukan sebagai upaya mengatasi tantangan pembelajaran di bidang numerasi kelas awal yang dihadapi di berbagai daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya program linumeratif atau literasi dan numerasi inovatif dilaksanakan oleh edukasi 101 di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa untuk mempercepat peningkatan kemampuan dasar dalam bidang literasi dan numerasi bagi anak sekolah melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan sekolah pendekatan menyeluruh digunakan untuk membawa perubahan terhadap praktik belajar mengajar di kelas di provinsi Jawa Timur program yang dilakukan BINUS University bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar numerasi terutama dalam strain dilangan bagi para siswa di kelas 1 sampai dengan 3 di Kabupaten Sumanab pembelajaran numerasi yang dikembangkan juga menyertakan nilai-nilai karakter dalam program ini dilatih guru kepala sekolah pengawas dan orang tua untuk keberlangsungan program BINUS University melatih dosen PGSD STKIP PGRI Sumanab di Kabupaten Pasuruan program yang diimplementasikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA mengembangkan pendekatan terpadu untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa kelas 1 sampai dengan 3 dalam ekosistem sekolah ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sekolah termasuk pengawas sekolah kepala sekolah guru komite sekolah dan organisasi orang tua program ini juga mencakup guru kelas dari PGSD Universitas Terbuka Pasuruan ada pula program yang diimplementasikan LP Ma'arif NU di Kabupaten Sumanab dan Sidoarjo bekerjasama dengan siswa guru kepala sekolah dan komite sekolah program ini berupaya mengatasi tantangan seperti bagaimana guru memahami proses numerasi dan pembelajaran di kelas awal kapasitas guru dalam mengelola kelas serta pembelajaran numerasi siswa seluruh program kolaborasi ini fokus pada penguatan kualitas pendidikan khususnya dalam hal pembelajaran numerasi di jenjang pendidikan dasar kelas 1 2 dan 3 sesuai tantangan pendidikan yang dihadapi di masing-masing daerah hasilnya terlihat perkembangan yang mengembirakan dari program-program yang berfokus pada kemampuan numerasi siswa di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur di Jawa Timur misalnya program yang diimplementasikan oleh LTE Ma'arif NU telah mendorong pengajaran guru untuk lebih berfokus pada siswa interaksi guru dan siswa kini lebih efektif guru-guru semakin baik dalam melakukan improvisasi pengajaran bagi siswa kelas awal secara umum kemahaman siswa terhadap muatan pembelajaran numerasi pun meningkat di kedua provinsi dan yang sangat mengembirakan minat siswa terhadap mata pelajaran yang mengandung unsur keterampilan numerasi seperti matematika pun meningkat ya sudah hadir Bapak Dr. Andes Bambang Eko Wiro Yudo Kabit Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pagi Pak Bambang nah matematika ini Pak Bambang kan memang sering menjadi pelajaran yang menakutkan bagi siswa dari video yang diputar seperti apa kemudian pandangan Pak Bambang atas program kolaborasi yang selama ini dilakukan oleh inovasi khususnya di Sidoarjo di daerah Bapak terima kasih Pak Bayu dan pencarakan semuanya kita harus mendasari dulu bahwa sebenarnya konsep literasi numerasi ini adalah konsep daripada enam kasar literasi yaitu di baca tulis numerasi sains digital finansial budaya dari keluarga hari jadi kalau kita melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan video tadi sebenarnya adalah mengembarkan bahwa sebenarnya kolaborasi itu sangat diperlukan antara lain dengan pemanggung kepentingan di Sidoarjo itu ada dari maharif maharif itu adalah biayaan pendidikan yang paling besar di wilayah KWT-Sidoarjo sehingga bisa bekerjasama dan memiliki konstitusi terhadap program-program yang ada di KWT-Sidoarjo pengetahuan dan ketakapan adalah salah satu unsur utama pada pengembangan literasi numerasi karena di dalam kegiatan pengembangan literasi numerasi itu sebenarnya banyak menggunakan juru-juru yaitu untuk memasakkan masalah yang secara praktis yang dalam hidup sehari-hari di KWT-Sidoarjo sebenarnya kegiatan semacam ini sudah dilakukan di beberapa waktu lalu yaitu mulai tahun 2012 dan Alhamdulillah dengan bekas adanya program inovasi ini bisa memberikan pencerahan di beberapa wilayah yaitu pada awal itu ada di selama Ketamatan yaitu ada di Kandil dan Tanulangin dan insya Allah di tahun 2019 itu sudah kita kembangkan di sekitar 300 lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo kemudian kunci utama dari pada pengembangan ini adalah kita berantuk fasilitas daerah ya seperti itu jadi kalau kita bentuk kerja yang kita susun itu kemudian kita kembangkan melalui desiminasi maka prosus dasar literasi numerasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo bisa berkembang dengan baik yang penting adalah kemampuan pengelolaan kelas yaitu antara siswa dengan guru bagaimana bisa memberikan satu dampak positif bahwa literasi numerasi ini adalah merupakan bentuk daripada fasilitasi supaya yang selama ini yang namanya pelajaran matematika itu sangat sangat mempengarai momok tetapi dengan adanya internasi program ini yang semula itu menjadi momok sekarang juga sangat menyenangkan apalagi dikolaborasi dengan lingkungan dan karakter pendidikan karakter lingkungan disini di beberapa tempat itu kita banyak menggunakan peraga yang ada di sekitarnya kebetulan di daerah Sidoarjo ini adalah alat di daerah pertambahan jadi alat peragiannya itu tidak harus beli bisa menggunakan beberapa alat-alat yang ada di sekitar wilayah sekolah terdekat kemudian dengan adanya kemampuan pengelolaan kelas yaitu antara dengan siswa yang berdampak kepada peningkatan layan mudu yang ada di Kabupaten Sidoarjo pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas pendidikan akan berusaha terus mengembangkan pemberajaran kelas baik yaitu kelas awal satu sama dengan kelas tiga saya harap nanti rekomendasi saya memakili dinas pendidikan atau bidang sekolah dasar program praktik baik ini mohon untuk diatur di tingkat kementerian itu harapan kami kemudian yang kedua bahwa Kabupaten kota lain melihat dengan seksama kalau program inovasi ini adalah sangat membantu sehingga nanti pada peningkatan mutu atau peningkatan proses atau peningkatan pengerolaan yang ada di kelas bisa mengerahkan secara bersama-sama dengan model seperti disimilasi jalan lain sehingga arah numerasi literasi ini sendiri bisa mengerahkan apa yang dengan enam dasar literasi yang ada di Indonesia ini jadi terima kasih Pak Bambang baik terima kasih menarik tanggapannya dan saya aminkan untuk rekomendasi rekomendasinya Pak Bambang tadi ya terima kasih banyak sudah bergabung dari Sidoarjo Jawa Timur saya punya video ketiga mengenai pendidikan inklusi segera saja kita ikuti bersama video ini saat ini di Indonesia ada jutaan anak usia sekolah sebagian dari mereka masih mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus terutama penyandang disabilitas anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan bagian masyarakat yang tergolong rentan beberapa lembaga menyatakan bahwa kecenderungan mereka untuk tidak bersekolah 10 kali lebih besar bahkan saat bersekolah pun pembelajaran yang mereka terima cenderung tidak maksimal sejak tahun 2018 kolaborasi inovasi bersama mitra LSM LPDK dan organisasi kemasyarakatan pun dilakukan untuk semakin memperkuat upaya inovasi dalam membantu pemerintah daerah mengatasi tantangan terkait pendidikan inklusif di provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya inovasi bekerja sama dengan organisasi lokal CIS Timur dengan melaksanakan program di Kabupaten Sumba Timur program yang dilakukan berupaya memperkuat kapasitas sekolah dalam menyediakan pendidikan inklusif melibatkan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak serta mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk bersinergi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan upaya yang dilakukan juga demi mendorong sekolah dan guru untuk menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK serta memberi para orang tua motivasi dan pemahaman tentang kondisi ABK agar orang tua pun bisa mendukung pembelajaran anak di provinsi Nusa Tenggara Barat program yang dilaksanakan Forum Lingkar Pena atau FLP di Kabupaten Lombok Tengah berupaya mengembangkan dan memproduksi serangkaian standar buku bacaan anak inklusif berjenjang dengan topik-topik inklusi sosial hal ini dilakukan demi meningkatkan kemampuan literasi siswa dan juga kesadaran akan pendidikan inklusif selain itu diskusi kelompok terfokus tentang linguistik dan inklusifitas juga diselenggarakan FLP dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan terkait di Indonesia misalnya tokoh literatur ahli bahasa psikolog dan spesialis pendidikan inklusif program ini mendukung pengaruh namaan sekolah inklusif di Lombok Tengah dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru agar dapat menggunakan buku-buku tersebut dan mengadakan diskusi literasi dengan anggota FLP yang berkebutuhan khusus inovasi juga bekerjasama dengan Universitas Mataram atau Undam dalam melaksanakan program inklusif dengan fokus utama pemberdayaan kemampuan guru di sejumlah sekolah dasar di Lombok Tengah yang memanfaatkan modul pelatihan inovasi pelatihan tersebut memperkenalkan konsep dasar terkait disabilitas dan pendidikan inklusif serta pengajaran yang disesuaikan dengan kesulitan belajar masing-masing siswa menggunakan profil belajar siswa atau PBS kemitraan ini juga melakukan serangkaian lokakarya untuk para dosen IPGSD FKIP Undram kolaborasi inovasi dengan berbagai LSM LPTK dan organisasi kemasyarakatan ini menjadi upaya bersama dalam menguatkan kualitas pendidikan khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif hasilnya terlihat perkembangan yang mengembirakan misalnya di kabupaten Lombok Tengah melalui program yang diimplementasikan oleh forum lingkar penat nampak adanya peningkatan dalam hal kemampuan literasi dasar siswa praktik mengajar guru dan juga pemahaman aktor-aktor sekolah tentang hak-hak siswa penyandang disabilitas sementara itu setelah pelatihan yang diberikan oleh Undram pemahaman dan keterampilan kepala sekolah dan guru untuk mengidentifikasi siswa dan kesulitan belajar siswa semakin baik pemahaman mereka pun semakin baik dalam memastikan kebutuhan semua siswa yang berbeda-beda termasuk mereka yang mengalami kesulitan belajar upaya yang dilakukan bersama di Lombok Tengah ini telah berhasil mengurangi kesenjangan hasil tes kemampuan dasar siswa berkebutuhan khusus dengan siswa lainnya khususnya pada kemampuan literasi dan numerasi terbukti tantangan pendidikan di Indonesia bisa diatasi bersama dengan partisipasi penuh seluruh pemangku kepentingan dan melalui pendekatan yang berbasis konteks lokal tentunya menempatkan kepentingan peserta didik sebagai prioritas utama mari terus berkolaborasi dan bekerjasama baik itu di tingkatan pemerintah dan masyarakat semua demi meningkatkan nutus sumber daya manusia Indonesia dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi menerus bangsa kolaborasi inovasi bersama mitra LSM LPTK dan organisasi kemasyarakatan telah dilakukan demi membantu pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan pembelajaran salah satunya terkait pendidikan inklusif hadir bersama kita pada pagi menjelang siang ini Bapak Haji Sumum SPD SHMPD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah NTB Pak Sumum pandangan Bapak atas upaya kolaborasi sendiri ya Pak Sayu ya Pak Sayu terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di kurung yang di Kabupaten Lombok Tengah memang menjadi salah satu Kabupaten yang berusaha fokus untuk memberikan layanan untuk semua anak yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk bersama-sama mempendidikan bersama-sama dengan teman sebayanya ini yang kami fokus lakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk berusaha secara maksimal memberikan layanan nah terkait dengan itulah maka Kabupaten Lombok Tengah fokus salah satu fokusnya di bidang pendidikan adalah pengembangan pendidikan inklusif yang berusaha dilakukan dengan berbagai macam itiat dan upaya dan alhamdulillah di beberapa tahun terakhir hadir beberapa NGO beberapa LSM untuk membantu Lombok Tengah dalam langkah mengwujudkan cerita mulia dalam hal ini dalam rangkah pengembangan pendidikan inklusif yang mana anak-anak berkutuan khusus yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ternyata tersebar hampir di semua wilayah semua kecamatan yang ada sementara layanan yang tersedia kami memiliki kecamatan sebanyak 12 kecamatan sementara SLB yang ada baru 4 SLB yang ada tentu sudah jelas tidak bisa menjangkau semua anak-anak berkebutuhan khusus nah terkait dengan itulah maka kehadiran beberapa NGO sangat membantu pertama kehadiran rekan-rekan dari Purung Lingkar Pena hadir membawa program berupa buku belajar inklusif untuk anak-anak yang tuna lumu terutama ini sangat membantu sebagaimana yang kita lihat tadi di video itu seperti itulah adanya dan itu tidak dibuat gitu memang itu seperti itu adanya kemudian kehadiran dari UNRAM untuk yang ada di dua kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah juga sangat membantu dan hal-hal ini yang akan kami berusaha untuk kembangkan nah pengembangannya akan kami lakukan melalui pemberdayaan KKG dan MPMP jadi supaya semua yang baik-baik yang diberikan oleh Purum Lingkar Pena mau apa-apa yang sudah dikembangkan oleh UNRAM tadi kami berharap untuk bisa kami kembangkan melalui KKG dan NGMP di Kabupaten Lombok Tengah sehingga seantinya program ini selesai nanti maka kami bisa mendiri dan anak-anak kami bisa terlayani dengan keberadaan dari kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah khususnya pengembangan literasi dan numerasi lebih khusus lagi tentang pendidikan inklusif karena tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya lahir dalam kondisi tidak normal tidak ada satu orang pun yang ingin melihat anaknya itu lahir dan tidak normal bayangkan jangan sampai mereka yang dilahirkan bisa jadi pada saat mereka lahir itu tidak disambut dengan senyum bahkan oleh orang tuanya sendiri jangan sampai begitu mereka mau masuk sekolah justru sekolah juga tidak memperdulikan mereka nah inilah dasar pemikiran pemerintah dari daerah Kapital Lombok Tengah sehingga pendidikan inklusif harus menjadi di harus terkait dan bagaimanapun caranya harus dilakukan ya nah termasuk peningkatan kompetensi guru jadi Rang Perum Lingkar Pena menyediakan buku kemudian UNRAM membantu kami melatih guru-guru yang ada ya bahkan UNRAM punya komitmen setelah kami adakan diskusi komunikasi mereka berkomitmen untuk semua mahasiswa yang tamat UNRAM itu nanti memiliki minimal pengetahuan dua SKS tentang pendidikan inklusif ini membanggakan dan pemerintah daerah Lombok Tengah walaupun dalam keadaan saat ini itu refocusing anggaran ya khusus untuk pendidikan inklusif tidak dihapus walaupun yang lain untuk pelatihan itu dihapus khusus untuk pendidikan inklusif tidak dihapus ini dalam rangka meningkatin kompetisi guru karena ada salah satu kerjasama kami juga dengan UNESA negli Surabaya seperti itu mas Bayu komitmen daerah baik Pak Haji Sumum aduh saya merinding juga dengar semangat dari teman-teman di sana Pak Sumum dan jajarannya untuk mengupayakan pendidikan inklusif ini terima kasih Pak tanggapan dan juga upaya-upaya kedepannya untuk semua upaya kita terima kasih untuk men-sharingnya kepada kami pada kesempatan hari ini nah hadirin sekalian setelah menyaksikan langsung hasil kolaborasi program di empat provinsi tadi terbukti bahwa tantangan pendidikan di Indonesia bisa diatasi bersama selanjutnya kita akan ikuti dulu pidato keynote dari kepala badan penelitian dan pengembangan atau balit bank dan perbukuan kementerian pendidikan dan kebudayaan kepada yang terhormat Bapak Toto Suprayitno kami persilahkan Pak Toto silahkan ya terima kasih Mas Bayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian setiap kali saya melihat video berkunjung ke sekolah-sekolah yang menjadi garapan inovasi ini selalu timbul rasa optimisme bahwa yang semula kita anggap impossible mengubah kultur belajar dari yang kaku yang serba mengikuti petunjuk menjadi sebuah proses belajar yang penuh dengan kreativitas oleh guru matematika yang momok dan menjadi menyenangkan literacy yang sulit di kapai dari berbagai tes ternyata bisa ditingkatkan dengan cara-cara yang bisa dimunculkan oleh guru-guru yang bersangkutan maka timbul rasa optimisme bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini bisa ditingkatkan melalui apa? melalui kerja bersama-sama kolaborasi ini saya ingin mengajak kembali kawan-kawan semua ketika inovasi ini digagas pertama kali itulah kenapa namanya inovasi itu berdasarkan dari premis atau landasan berpikir bahwa kalau pendidikan ini bertujuan untuk memerdekakan pikiran anak memerdekakan lahir dan batinnya anak didik maka tidak bisa ditempuh dengan cara-cara yang tidak memerdekakan artinya cara-cara yang ditempuh untuk mendidik anak itu harus penuh dengan kreativitas nah berangkat dari inilah maka inovasi ini melaksanakan proyeknya melaksanakan programnya melalui pendekatan kreativitas mendorong setiap guru di sekolah sasaran untuk berkreasi kreativitas tidak bisa diajarkan bisa ditumbuhkan bisa ditularkan karena kreativitas setiap guru setiap sekolah barangkali berbeda dengan kreativitas yang ditumbuhkan di sekolah lain oleh karena itu ragam dari kreativitas masing-masing ini harus diakui tetapi ragam ini juga harus saling dibagikan karena itu di dalam setiap acara temu inovasi ini pada intinya ini tukar ide berbagi praktek baik karena praktek baik itu ada di mana-mana di setiap garapan sekolah target inovasi ini memiliki praktek baik yang bisa diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain nah kalau selama ini banyak sekolah yang menunggu petunjuk dari kementerian untuk menjalankan proses pendidikannya maka inovasi ini dibalik jangan menunggu petunjuk tetapi ayo jangan takut untuk mencoba berkreasi jangan takut salah karena kreativitas tidak mengenal salah dan ini yang dilakukan dan terbukti bahwa melalui kreativitas yang dibangkitkan dari guru-guru itu sendiri bukan resep yang dibawa oleh proyek inovasi tapi bangkit dari guru-guru itu sendiri terbukti telah membuat pembelajaran ini menyenangkan pembelajaran ini bisa memberikan bekal yang baik pembelajaran ini bisa meningkatkan bisa ditingkatkan kualitasnya nah karena kreativitas ini tidak seragam maka tidak bisa dilakukan melalui petunjuk pusat caranya harus gerakan dari bawah kalau gerakan dari bawah maka kita tidak ada jalan lain berkolaborasi kolaborasi menjadi kunci bukan top down kolaborasi dari bawah untuk bersama-sama membangun guliran salju menciptakan efek menular supaya semakin banyak semakin banyak sekolah yang mengikuti jejak kawan-kawannya sudah mendalui dengan pola kreativitas ini nah saya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada para pahlawan yang telah menggulirkan pendekatan baru ini guru-guru yang telah berani mencoba tidak takut salah untuk merubah cara dan pola belajarnya yang dari mengikuti petunjuk menjadi belajar dengan kreatif belajar dengan penuh kebebasan ya di dalam pendekatannya kepada pengawas yang semula pola pengawasannya berdasarkan tolak ukurnya adalah petunjuk bahkan RPP harus sesuai petunjuk silabus formatnya harus dengan petunjuk sekarang bebas di dalam pengawasannya yang penting dilihat adalah apakah kreativitas jalan dan itu efektif untuk meningkatkan belajar anak kepada kepala sekolah tentu yang